Kita ulih seputar panur yang malam dengan informasi. Pertama, pemirsa ditinggal pemiliknya berjualan sejumlah rumah permanen di Kabupaten Cianjur Ludes terbakar. Api diduga berasal dari arus pendek listrik sehingga merembet ke semua bagian ruangan. Beruntung api tidak merembet ke rumah lainnya. Api berhasil inginakan petugas setelah satu jam pemadaman. Inilah video amatir warga saat satu rumah warga di kampung Muara, Desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur terbakar. Kebakaran rumah milik warga ini dugaan sementara akibat arus pendek listrik. Pasalnya seorang saksi mata sempat melihat ada percikan api dari atap rumah. Setelah itu terdengar suara ledakan di dalam rumah yang ditinggalkan penghuninya diduga dari tabung gas yang terbakar. Satu unit mobil damkar diterjunkan untuk proses pemadaman api. Api baru bisa dipadamkan setelah setengah jam petugas melakukan pendinginan. Menurut pemilik rumah dirinya tidak tahu rumah miliknya terbakar karena dirinya sedang berjualan di warung. Saya kurang tahu juga karena saya lagi di tempat usaha di warung, Pak. Ya. Tiba-tiba ada yang telpon tetangga saya katanya rumah saya terbakar. Kalau menurut ini sih tetangga yang sebelah rumah katanya ada suara meledak itu kayaknya sih dari listrik, Pak. Itu kejadian kebakarannya jam berapa itu, Pak? Sekitar jam tujuan, Pak. Jam 7 jam. Ya, jam setengah 8. Setengah 8, ya, Pak. Kami lanjut ke tempat kejadian dan di sini Alhamdulillah dibahit dengan masyarakat yang sudah terkumpul bersama dari TNI, sama BORI, kita ada di tempat, Alhamdulillah tertangani. Nah, ini masuknya ke Babakan Muara, desa Bojong Picung, ke kecamatan Bojong Picung. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran mengaku sempat terkendala saat melakukan pemadaman karena gang yang sempit. Namun, atas kerjasama yang baik dari TNI, Polri dibantu warga, api berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran ini, pemilik rumah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Heri Setiawan, Bandung TV